Sebelumnya lapor ke Polresta Padang itu pasalnya apa sih? Penyiksaan juga kan enggak termasuk? Pelaporan di awal sebenarnya sebelum kami dampingi dan sebenarnya pelaporan di Polresta Padang itu adalah terkait soal kematian dari Almarhum A.M. Nah yang dimunculkan dalam laporan kepolisian itu adalah pasal 351. Nah itu di laporan awal tapi pada sore tadi kami LBH Padang juga melaporkan di Polresta Sumatera Barat terkait soal propam, kepada propam terkait soal etik dan kayaknya ini akan terus bergulir akan kami laporkan juga penyiksaan yang lainnya kepada baik itu ke Polresta dan mungkin ke Mabes gitu. Mungkin Pak sedikit meluruskan kemarin ini sempat ada informasi kalau memang saksi ini ada perbedaan gitu Pak pernyataannya antara ke LBH dan juga ke pihak kepolisian. Jadi fakta sebenarnya ini seperti apa? Ya kalau fakta sebenarnya kami gak bisa uraikan sebenarnya tapi kami memiliki keyakinan bahwa dugaan ini ada penyiksaan yang berujung kepada kematian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan dinas di malam itu yaitu Kolda Sumatera Barat. Kami memiliki keyakinan dan juga kami sudah memiliki keterangan yang kuat dalam hal itu tapi tentunya kalau perbedaan keterangan itu bisa saja terjadi dan hal ini makanya baik itu LPSK, baik itu Komnas HAM, Komnas Perempuan harus cepat untuk turun agar tidak akan terjadi perbedaan pendapat ke depannya. Dan pihak saksi dan korban juga kuat dalam hal ini dan ya semenjak kami temui bahwa memang korban merasa ketakutan karena ini prosesnya, prosesnya proses penegakan hukum dan pihak korban atau saksi itu merasa takut sebenarnya dalam proses-proses hukum karena dia tidak mengenal juga bagaimana proses hukum ini, nah ada ketakutan, ada keraguan juga di sana. Terima kasih telah menonton!